Farhad Abbas hina habis-habisan Frans, ex Nia Dhaniati, pacarin pekerja sosial, nenteng kotak amal. Farhad Abbas nampaknya tak henti-henti menghina keluarga Faisal. Pasca Saiful Safir mantan suami Marisha Icah memintanya jadi kuasa hukum, Farhad Abbas mulai kembali menghina keluarga Faisal. Namun kali ini berbeda, semula Fuji yang selalu dihinanya kini Frans Faisal ikut terkena imbasnya. Hal ini dikarenakan Frans Faisal sedang dekat dengan Marisha Icah. Seperti biasa hinaan Farhad Abbas itu ia tulis melalui unggahan instastory akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan yang diunggah kembali oleh salah akun Instagram, nampak Farhad Abbas menghina Frans Faisal. Ya ampun si berondong anak keluarga konten, bukannya sekolah yang bener eh malah macarin pekerja sosial istri ketujuh yang aktif nenteng kotak amal galang dana buat anak yatim, tulis Farhad Abbas. Kemudian mantan suami Nia Daniyati itu menuliskan, jika yang dilakukan oleh Frans Faisal adalah untuk panjat sosial, pansos, saja. Semua demi pansos, pansos yang bersambung, demi konten dan uang kontan, berkedok peduli, kasihan, kemanusiaan del. Salam pandai, lanjut tia. Namun hinaan Farhad Abbas itu saat ini belum juga ditanggapi oleh Frans Faisal. Diketahui sebelumnya Farhad Abbas nekat ingin pidanakan orang yang merenovasi makam Vanessa Angel. Perubahan makam Vanessa Angel dan Bibi atas dasar bantuan dari Juragan 99. Gilang Widya Pramana beserta sang istri, Sandi Purnama Sari ikut andil dalam merenovasi makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dengan menggelontorkan banyak uang, Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari memasang marmer warna hitam di makam Vanessa dan Bibi. Mendengar hal itu, Dodi Sudrajat selaku ayah mendiang Vanessa Angel merasa tak dihargai. Pasalnya, baik Juragan 99 dan Sandi tak pernah meminta izin sebelumnya. Dodi Sudrajat pun bak menantang Juragan 99. Bak ancam penjarakan Juragan 99, Dodi Sudrajat perlihatkan kemurkaannya. Kuasa hukum Dodi yakni Farhad Abbas pun mengatakan bahwa tindakan Juragan 99 termasuk pelanggaran lantaran tak mengantongi izin dari kliennya. Melansir kanal YouTube Celeb Onjam News pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022, Farhad mengibaratkan renovasi makam itu dengan pasal ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Dirinya pun mengatakan bahwa pihaknya siap untuk melaporkan pasangan pengusaha kondang itu ke polisi terkait dengan renovasi makam tersebut. Dan sensasional yang dibuat oleh Juragan 99 dengan memperbaiki makam ini tanpa izin, kita akan cari celahnya untuk dipidana. Jelasnya, ia siap melaporkan, tidak semua niat baik itu harusnya berpikir positiflah, niat baik diizinkan tidak boleh sembarangan masuk. Lanjutnya